Pada Selasa, 12 September 2023, kemarin, Rizky Bilar sempat membagikan video kehangatan keluarga kecilnya dengan Lesti Kejora. Dalam video tersebut, Rizky Bilar tampak asyik menabuh dram. Di lain pihak, Lesti Kejora tampil menyanyi dan Baby Leslar bermain keyboard. Latihan dulu sebelum konser, bunyi caption yang disertakan Rizky Bilar. Di samping kehangatan keluarga kecil Rizky Bilar, outfit yang dikenakan Lesti Kejora juga berhasil mencuri perhatian sebagian kalangan netizen. Istri Rizky Bilar tersebut mengenakan kimono berwarna putih yang diberi nama Creaset Kimono with Ties. Kimono itu dibanderol dengan harga Rp 799.000. Selanjutnya, anak endang muliana itu mengenakan jilbab dari merek Avia dengan nama Mixed Print Series Square Soul Scarf seharga Rp 308.000. Untuk bagian bawah, Lesti Kejora memakai celana jeans medium washet dari merek Zara seharga Rp 699.000. Terakhir, mantan pacar Rizky Dilar tersebut memakai sandal putih dari merek Dior dengan nama Dedolpam. Sandal tersebut dipatok dengan harga Rp 15,2 juta. Lesti Kejora Wearing, tulis akun Instagram Lesti Fashion, ditilik pada Rabu, 13 September 2023. Harga sandal Dior Lesti Kejora tersebut rupanya masih lebih murah dua kali lipat dari harga sandal Shahrini saat jalan-jalan di Jepang. Pada awal bulan Agustus 2023 lalu, Shahrini diketahui mengenakan sandal dari rumah mode Chanel saat jalan-jalan di Jepang. Sandal Shahrini tersebut dibanderol dengan harga yang fantastis yakni sebesar Rp 30,4 juta untuk satu unitnya. Prinses Shahrini Wearing Chanel, tulis akun Instagram Fashion Shahrini 2. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Keren, tulis seorang netizen. Naksir sama sandal Diornya, kata netizen lain. Buset, tutur netizen yang lainnya. Suami pedangdut Lesti Kejora. Rizky Dilar sudah beberapa kali diisukan bangkrut di media, apalagi dirinya baru-baru ini telah menjual salah satu mobil mewahnya. Rizky Dilar juga diisukan bahwa seringkali melakukan kredit barang-barang. Akan tetapi, akhirnya Rizky Dilar angkat suara terhadap adanya isu tersebut.